Reardum Truck Alat berat ini dipakai untuk memindahkan barang atau material dari satu tempat ke tempat lain. Umumnya jenis material yang diangkut berupa tanah dan pasir, tipe truk ini memiliki bak yang bisa memuat material seberat 25 hingga 250 ton. Side Doom Truck Jenis truk ini juga sangat sering digunakan di bidang konstruksi, desain pengangkutan barang yang dilakukan dari sisi samping. Membuat truk ini bekerja secara efisien, hanya saja memang dibutuhkan ketelitian ekstra apalagi ketika dilakukan pembongkaran muatan. Botong Doom Truck Jenis Doom Truck berikutnya dengan akses pengangkutan dari bagian bawah bak. Umumnya jenis truk ini dipakai untuk mengangkut material yang bersifat lepas, seperti tanah, batuan sedimen, pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Uniknya pembongkaran muatan pada truk jenis ini dilakukan saat posisi truk sedang berjalan. Off-Hikeway Doom Truck Jenis truk ini memiliki manuver yang baik dan tingkat kekokohannya jauh lebih tinggi daripada tipe on-hikeway. Namun jenis ini memiliki desain loading height yang tinggi sehingga cukup sulit untuk melakukan pemuatan. Secara keseluruhan truk ini sangat kokoh dan tangguh. Artikulatet Doom Truck Jenis truk ini dapat digunakan untuk mengakut beban di medan kasar dan tak beraturan. Artikulatet Doom Truck juga dapat memuat material yang lebih banyak dengan jarak yang lebih panjang. Apabila kondisi lahan yang dilalui bekas tanah galian dan timbunan yang berlumpur, maka artikulatet Doom Truck dapat dikombinasikan dengan motor garder yang mempercepat waktu siklus. Terima kasih telah menonton!